Hai wikipit bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Radian nyara channel di video saya kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu cara merakit inverter atau joltip jadi di video saya kali ini masih mengenai perakitan joltip ya namun seperti biasa sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa like comment dan sampai supaya channel ini semakin berkembang dan untuk skema perakitannya udah saya gambar seperti ini jadi mohon maaf ya kalau misalkan gambarnya ini kurang jelas atau tidak bagus ya skemanya kurang lebih seperti ini dan untuk mempersingkat waktu langsung aja kita siap-siapkan dengan komponennya atau bahan-bahannya ya ini disini saya hanya menggunakan tiga bahannya untuk membuat joltip ini kalau saya merakit joltip itu skemanya enggak terlalu ribet ya cukup mudah dan untuk resistor 1k nya temen-temen solder di kaki basis untuk resistor ukuran 2k nya solder aja di kaki feedback ya kurang lebih seperti ini temen-temen rangkaiannya ya cukup jelaskan ya dan untuk output di kaki sekunder ya untuk outputnya langsung aja kita solder skema ini skema simple ya temen-temen seperti ini tinggal ke pengetesan untuk input baterai seperti biasa saya menggunakan baterai ukuran 3,7 volt ya seperti ini temen-temen nyalanya ya kita akan matikan lampu dulu seperti ini nyalanya dalam keadaan gelap ya temen-temen lumayan terang sekarang kita akan cek arus ya berapa konsumsi arus dari rangkaian joltip yang tadi ini dirakit hanya akan lampu dulu kita akan cek arus dulu apakah konsumsi arus yang keluar ya dengan skema ini ternyata arusnya cukup kecil ya bisa temen-temen perhatikan di layar display multimeter ya ini arusnya kecil ya jadi kalau saya merakit joltip itu biasanya saya untuk arusnya itu sendiri biasanya 40-30 ya standar saya kalau untuk merakit joltip ini harusnya cukup kecil jadi nanti untuk pemakaian batannya juga awet cuma 0,11 ya mungkin segitu dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati